hai 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 kalau tahan tahu tanpa Sampai kapan Pak? Sampai hasilnya keluar kita nanti buka kembali Kalau misalnya sudah keluar kan kalau ada yang positif kan nanti di garantina ketugas kita Kalau misalnya negatif ya kita pelayanan Jadi aman buat masyarakat Yang di shop 52 Semuanya dari naket semua? Emang tidak semuanya Tidak hanya naket Jadi kita memang ingin memastikan bahwa kita tidak ada lagi sebuah hari Sehingga nanti kita tidak menerima pasien kembali ya sudah bagus Di sini sudah membutuhkan steril Ini untuk pensterilan saja Pensterilan adalah pencerahan dan penanggulaan Waktu itu saya tidak ada penyebaran kemana-mana Dengan kegiatan rumah sakit itu sendiri Insya Allah hanya melanjutkan perawatan yang sedang dirawat Dan untuk pasien baru itu tidak diterima Dan akan dilakukan isolasi Saya berdasarkan informasi ada dua orang Pak Semuanya karyawati atau perempuan Pak yang terpapar positif Tindak lanjutnya Pak sekarang? Kami dari Satgas Kecamatan berkoordinasi dengan Pak Pak Polsek Padan Rame Pratasukan Pak Perspesвод Untuk menelusuri kaitan kontek trasing Di pada dua pasien yang punya tapan positif kepada rekan-rekannya di rumah sakit Mitra Prapatan dan Alhamdulillah setelah saya bincang-bincang dengan management dalam hal ini pincinan Bapak Dr. Raymond di rumah sakit Mitra Prapatan ini akan dilakukan swab terhadap 130 pelaksanaan 7 mandiri yang 3 itu oleh TGC Satgas Kabupaten dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten 3 orang dan sisanya 120 dan Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu dilaksanakan swab mandiri kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten Majalengka bisa dilaksanakan 50 karyawan-karyawati sehingga tersisa 60 lagi itu akan dilakukan besok hari untuk swabnya sehingga total 130 keseluruhannya itu dilakukan swab terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!